yuk oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya apa kabar selamat pagi menjelaskan teman teman semuanya nah di pagi hari yang cerah ini kita kembali lagi hunting di terminal kebanggaan kota padang tepatnya di terminal anaya kota padang nah kita akan hunting lagi nih bus akap yang masuk ke dalam terminal tipe anaya kota padang ini ya nah ada berapa unit bus yang masuk ke dalam terminal ini nah apakah ada aktivitas menaikan penumpang atau tidak ya nah biar gak penasaran seperti apa hunting kita pada video kali ini nah yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like komen share and subscribe nya oke terima kasih selamat menonton nah ini kita lagi menunggu ketatangan bus akap yang pertama nih ini kita tunggu aja lah ya bus yang pertama oke nah ini lah dia suasana pada pagi hari ini di terminal tipe anaya kota padang nah untuk aktivitas menaikan penumpang ini saya belum tahu nih apakah ada atau tidak ya nanti kita coba cari informasi dulu nih ke agen-agen bus yang ada di terminal anaya kota padang ini dan kita coba menanyakan ke disip ya yang ada di terminal ini di off camera nantinya apakah ada para penumpang yang naik dari terminal ini untuk menurunkan penumpang sih sepertinya belum ada ya untuk terminal anaya kota padang ini nah buat para calon penumpang yang ingin naik di terminal anaya kota padang bisa ya sekarang udah ada agen-agen bus ya seperti NPM San MPM Family Sembodo ya nah ini dia masuk armada bus akap yang pertama yang masuk terminal anaya kota padang ada Sembodo PT Semesta Bulu Transindo Executive Plus C26 Legres SE908 yang datang dari arah Lubu Basung Sengi Limau Pariaman Pauwakamba Pia Kota Padang nah ini kita gak tau nih apakah hari ini Sembodo ada menaikkan penumpang atau tidak ya oke lah kita tunggu aja nih apakah ada atau tidak nih penumpang nah tadi sempat nanya ke pedugas di sub dan juga agen Sembodo yang ada di terminal anaya kota padang hari ini ada penumpang yang naik dari terminal ini ya ada satu orang nah ini dia penumpangnya nih udah sampai dan langsung menaikkan barang buatnya ke dalam bagasi Sembodo SE908 dan langsung naik ke dalam kabin Sembodo nah jadi ada penumpang ya hari ini untuk Sembodo ini selalu ya menaikkan penumpang di terminal ini oke lah kita tunggu aja nih ke perangkatan Sembodo SE908 ini sebentar lagi bakalan berangkat ya oke nah setelah diramcek oleh petugas di sub dan juga menaikkan satu orang penumpang di terminal anaya kota padang dan di Sembodo 908 berangkat meninggalkan terminal anak ayah nanti bakalan sehingga dulu di loket yang ada di jalan bypass kilometer 7 dan sehingga di terminal barisolo dan langsung menuju Jabodetabek Bandung semoga selamat sampai tujian buat Sembodo SE908 mantap nih oke ini ada armada bus akap yang kedua nih ada Palala PT Putra Transindo Mulia E07 Jalapati Jalan Pancari PT yang datang dari arah Sungai Limau Pariyaman Pauwakamba Pia Kota Padang nah hari ini untuk Palala tidak ada menaikkan penumpang di terminal ini ya hanya di Ramjek aja oleh petugas di sub oke lah kita tunggu aja nih Palalanya meninggalkan peron keberangkatan oke setelah di Ramjek oleh petugas di sub yang ada di terminal anaknya kota Padang nah ini Palala E07 Jalapati Jalan Pancari PT berangkat meninggalkan terminal nanti bakalan singgah dulu di loket ada di jalan bypass pisang dan menuju terminal barisolo dan langsung menuju Jabodetabek oke lah semoga selama sampai tujuan buat Palala E07 oke kita tunggu yang lainnya nih oke ini dia masuk armada bus sumbar yang lainnya yang masuk ke dalam terminal anak iya kota Padang ada transport PT transport transport ekspres jaya kudogadang seat 30 lekris nopin 55 dengan julukan mudiak Padang ini transport hanya ram cek aja ke dalam terminal anak iya kota Padang cuma ini gak ada penumpangnya nih apakah hanya lewat aja atau gimana nih oke lah kita tunggu keberangkatan ini dia transport ekspres jaya berangkat meninggalkan terminal anak iya kota Padang ini gak tahu nih apakah hari ini transport lopin 55 ini berangkat atau gimana nih transport ini soalnya ini gak ada penumpang di dalam kabin transport ekspres jaya atau habis dari mana kita gak tahu nih transportnya oke lah kita tunggu bus akap yang lainnya oke ini ada bus akap yang selanjutnya masuk ke dalam terminal tipe anak iya kota Padang ada PT Eka Permata Agung atau Epastar desultan sit 32 legres yang datang dari arah jalan bypass kilometer 8 kayu gadang ini Epastar dengan jelukan mangga sasaringan ini hanya diramcek aja ya oleh petugas di sub terminal ini setelah selesai diramcek oleh petugas di sub yang ada di terminal Epastar berangkat meninggalkan terminal TPA anak iya kota Padang oke lah semoga selamat sampai tujuan buat Epastar oke kita tunggu bus akap yang lainnya apakah ada atau tidak bus yang masuk ke dalam terminal ini kita tunggu aja ya ini ada bus akap yang lainnya MPM PT Mutia Putri Mulia Premium Class Sip 30 legres dengan julukan Queen Noka ini yang datang dari arah Lugu Basung Sengelimau Pariaman bawa gambar via Kota Padang hari ini MPM hanya diramcek aja oleh petugas di sub yang ada di terminal Anaya oke lah kita tunggu aja berangkat ini MPM berangkat meninggalkan terminal Anaya Kota Padang ini nanti bakalan singgah dulu di loket yang ada di jalan bypass Isang Kota Padang dan langsung menuju terminal Barisolo Jabodetabek Bandung Sukabumi oke lah semoga selamat sampai hujan buat MPM premium kelas Queen Noka ini bus yang terakhir ya sepertinya ini